Sahabat Kompas.com, hari ini 20 tahun yang lalu, deretan aksi serangan teror terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Saat itu, dua pesawat menabrak menara kembar World Trade Center atau WTC di New York. Kemudian, pesawat ketiga menabrak gedung Pentagon. Dan pesawat keempat jatuh sekitar 130 km tenggara Pittsburgh. Akibat peristiwa itu, lebih dari 3.000 orang dilaporkan meninggal dunia. Perangkaian serangan ini dimulai sekitar pukul 9 waktu setempat saat aktivitas di pusat finansial Amerika Serikat itu baru dimulai. Tiba-tiba saja, sebuah pesawat menabrak menara WTC di New York yang memiliki 110 lantai. Alhasil, tabrakan itu pun meninggalkan sebuah lubang cukup besar di antara lantai 80 dan lantai 85 gedung itu. Tak sampai situ, 18 menit kemudian, pesawat kedua menabrak menara kembarannya. Struktur baja gedung pencakar langit ini tidak mampu menahan panas luar biasa akibat bahan bakar jet yang terbakar. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan ini, termasuk di antaranya petugas pemadam kebakaran dan polisi kota New York. Tak berselang lama, sebuah pesawat jumbo tiba-tiba menabrak gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon pada pukul 9 lewat 45 menit. Kebakaran dasyat itu pun meruntuhkan sebagian struktur dari bangunan beton raksasa itu. 125 personel militer dan warga sipil tewas di Pentagon bersama dengan 64 orang di pesawat itu. Teror belum berhenti. Satu pesawat United Airlines dengan rute New Jersey ke San Francisco jatuh sekitar 130 km tenggara Pittsburgh. Pesawat berisi 45 penumpang tersebut telah dibajak 40 menit setelah lepas landas. Para penumpang dan pramugari sempat melakukan perlawanan, namun nahas, pesawat justru terbalik dan melesat ke tanah. Tak hanya itu, United Airlines melaporkan satu pesawatnya yang lain dengan rute Boston ke Los Angeles juga jatuh. Dalam sekejap, New York dan Washington pun dipenuhi kabut pekat akibat rentetan serangan itu. Presiden Amerika George Walker Bush saat itu menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan ulah jaringan teroris Al-Qaeda. George meyakini, aksi itu merupakan bentuk pembalasan atas dukungannya terhadap Israel dan kehadiran militer AS yang terus berlanjut di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!